Intro Sobat Bitar Agropedia Di bidang pertanian kali ini kami akan melanjutkan video yang sebelumnya Untuk penanaman cabai di lahan yang asam Dan untuk kali ini berada di part yang kedua yaitu penaburan dulumit pemberian pupuk dasar Baik sobat, seperti apa videonya, tonton sampai habis video ini agar sobat sekalian tidak gagal paham Sobat, ini adalah lahan yang akan kami tanamin untuk cabai Untuk di video yang sebelumnya, untuk part yang pertama untuk pembuatan bedengan Dan kali ini untuk penebaran dulumit Ini sobat bisa lihat untuk dulumit sudah ditaburkan Sebagaimana kita ketahui bersama untuk penebaran dulumit ini untuk menetralkan dari keasaman tanah ya sobat Selain itu untuk pemberian dulumit dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya jamur fusarium dalam tanah Ini sobat bisa lihat untuk lahan yang berpetak untuk penaburan dulumit Dan di ujung sana sudah selesai Untuk penebaran dulumit sudah selesai ya sobat Ini untuk tahap selanjutnya yaitu pemberian pupuk dasar Untuk pemberian pupuk dasar ini dibagi menjadi dua yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik Untuk pupuk organik disini kami menggunakan pupuk kohe kambing ya sobat Jadi sebagaimana kita ketahui bersama untuk pemberian pupuk kohe kambing sebagai pupuk organik ini Untuk meningkatkan kadar nitrogen organik dalam tanah Jadi kami untuk pemberian pupuk dasar dibagi menjadi dua yaitu pupuk organik dan pupuk buatan Dan kali ini kami akan melakukan penebaran untuk pupuk organik Ini tepatkan di tengah-tengah bedengan ya sobat Secara merata dan dengan ketebalan yang merata Jadi untuk pertumbuhan tanaman bisa merata dan pertumbuhannya maksimal Untuk pemupukan berikutnya yaitu pupuk kimia sobat Untuk kebutuhan NPK dari unsur kimia ini kami mempergunakan pupuk kimia Untuk unsur N kami menggunakan pupuk majemuk Ponska 15-15 ya sobat Kemudian untuk kandungan P atau pospar atau pospat kami menggunakan vertipos Sedangkan untuk kalium kami ambilkan dari pupuk majemuk Ponska Jadi untuk kandungan N 15% dan kandungan K sekitar 15% Karena ini untuk tanah dan kondisi asam Jadi untuk pupuk yang mengandung nitrogen kami batasi Ini sobat bisa lihat untuk pupuk kimia Untuk penambahan pupuk kimia ini dilakukan langsung sambil kita membuat bedengan jadi Jadi untuk penebarannya langsung ditimbun dengan tanah agar tidak menguap Untuk campuran pupuk kimia ini Jadi untuk 1 kg pupuk Ponska dibanding 4 kg pupuk vertipos Untuk lahan yang asam kami biasanya lebih memperbanyak unsur P ya sobat Jadi untuk kebutuhan unsur N dan K kita lihat dari kondisi pertumbuhan tanaman Akan ditambahkan di saat mengupukkan susulan atau di saat pengkocoran Jadi silahkan sobat ikuti video berikutnya ya sobat Ini sobat bisa lihat untuk bedengan-bedengan yang sudah jadi Ini tinggal melakukan penutupan plastik musa Baik sobat sampai disini dulu video ini Semoga bermanfaat Salam sukses dari Bitar Agopedia Terima kasih